Intro Nah, untuk yang professional gamers atau e-sports player, kita ada ROG Phone. Jadi, ASUS di Indonesia akan fokus di mobile gaming dengan dua perangkat terbaru ini. Nah, untuk yang ROG Phone, akan kita perkenalkan juga di minggu depan, tanggal 11 Desember, bersama dengan seri terbaru dari Zenfone Max Series. Dan dia akan menggunakan prosesor terbaru, spesifikasi terbaru, dan berbagai fitur yang sangat dibutuhkan oleh professional gamers tadi. Dari sisi produk, kita menggunakan desain language yang sama antara ROG Notebook dengan ROG Phone. Kita mengawarkan experience yang kurang lebih sama antara si user Notebook dengan user smartphone, ROG Phone ini. Jadi, dari sisi desain, dari sisi warna, dari sisi experience, kita mencoba menawarkan pengalaman gaming untuk smartphone. Sama rasanya seperti saat dia bermain game di Notebook. Cuma ini bedanya bermain game di mobile. Lebih simpan. Jadi, pengalaman yang akan serupa. Kalau yang ROG Phone, seperti saya sudah disebutkan, dia menyasarnya ke segmen professional gamers, ke segmen esports player. Jadi, memang tidak ditujukan ke mass market, ke end user mainstream biasa, tetapi segmented ke high-end professional gamers tadi. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi user seperti ini, profesional dan esports player, membutuhkan device yang benar-benar bisa support untuk aktiviti mereka sehari-hari, untuk karir mereka di industri gaming, mobile gaming. Dan kita, si ROG Phone, kita tunjukkan ke segmen itu. Terima kasih telah menonton!